Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Imadi Renandra Satya Faisnawa dari Fakultas Pertanian Jurusan Agroekoteknologi 2021 dengan NIM C1M021-051 Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu Pancasila dan ideologi Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia Pancasila terdiri dari dua katasan sekerta, yaitu panca, artinya lima dan sila, artinya prinsip atau asa Jadi, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Ada lima penyusun Pancasila adalah Sebagai berikut, 1. Ketuhanan yang mahasiswa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan yang berarti kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destude de Tracey pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang imprensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas dominan pada seluruh anggota masyarakat Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses normatif Jadi, ideologi merupakan sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik Secara implisif, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir secara eksplisif Setelah menjelaskan pengertian dari Pancasila dan ideologi Selanjutnya, apa sih pengertian dari Pancasila sebagai ideologi? Pengertian Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa Pancasila merupakan landasan atau gagasan yang mendasar dalam penyelenggaraan kepemerintahan suatu negara dan untuk mengatur jalannya suatu sistem tersebut Tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah tercapainya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang mahesa, kemanusiaan yang adil dan meradab persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian, apa sih hubungan Pancasila dengan ideologi? Hubungan Pancasila dengan ideologi bangsa Indonesia terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan kepemerintahan negara Pancasila adalah ideologi dasar kehidupan bangsa Indonesia Oleh karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma yang dapat menjadi pendoman perilaku Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa yang artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara Ada pun butir-butir sila dalam Pancasila dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat di Indonesia Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama Maka, tanpa adanya ideologi dasar, akan sulit menyatukan masyarakat Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang disampaikan mohon dimaafkan Sekian, terima kasih Terima kasih